ini sekarang inget ya inget ya saya bukan Sultan salah kalau kalian bilang saya Sultan salah saya ini hanya cucunya Sultan lo yang narkoba gue narkoba dulu kalau gue ini komandan satga sata dan anti narkoba masa gue narkoba orang gue punya panti rehab narkoba masa gue narkoba nggak bisa lah nggak boleh dan gue seumur hidup gue nggak pernah narkoba alhamdulillah bersih Allah Alhamdulillah jadi mulut saya miring itu mau miring ke sini saya tabrakan dulu mantan narkoba cari panggung lah kita udah punya banyak panggung beribu-ibu kali kalau yang itu nggak usah ditanggepin itu orang sakit orang miskin semua itu Oh iya jadi mulut gua miring itu karena gue tabrakan miring dan kenapa pengakuan gue kemarin itu kakek gue nikah sama Jin nikah sama Jin betul-betul percaya deh lu tanya mau orang bima diwawo sana bener nggak abuwa atau sukiah Haji Muhammad Tabrin itu pernah nikah dengan Jin betul ini cerita kita zaman dulu gitu loh masalah benar atau tidaknya ya waulahualam sawab gue masih kecil umpun saya kan sape atau wawo kamu datang ke sana kamu jilekin saya kalau enggak kamu pulang tanpa kepala kamu Ratna udah nungguin nungguin apaan ngapain gue si Ratna gua denger janda katanya gua oga sama janda gua perawat gua oga gua kagak doyan janda nyamper nyamper si Ratna oga gue Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya Firdaus oiwobo emang omongannya nggak bisa dipegang guys Firdaus oiwobo mengatakan bahwasannya dia tidak pernah memakai narkoba darahnya bersih sementara sebelumnya dia mengatakan menjadi bandar narkoba ayo ready Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ya nih yang gua hilang bandar narkoba 19 tahun buset gua cuma 5 tahun jadi bandar narkoba ini 19 tahun subhanallah beliau ini jaduk karirnya narkoba ngalahin gue ya gue dulu SMP keluar SMA kuliah lalu berbual narkoba berhenti ini 19 tahun plus ditangkep polisi lagi sejarah dan disini dia ditemani oleh Sandi Tumiwa yang juga mungkin sedang pansos dengan perdukunan ini Sandi Tumiwa adalah aktor yang dulu pernah beristri Tesa Kaunang namun akhirnya cerai dan Sandi Tumiwa dengan Firdaus oiwobo nampaknya makin akrab untuk berkolaborasi bikin kontroversi soal dukun dan Firdaus oiwobo juga mengungkap bahwa Sandi Tumiwa ini pernah kena narkoba sekarang ya inget ya saya bukan Sultan salah kalau kalian bilang saya Sultan salah saya ini hanya cucunya Sultan lu yang narkoba dulu kalau gue ini komandan Satgasata dan antinarkoba masa gue narkoba iya orang-orang punya panti rehab narkoba masa gue narkoba nggak bisa lah nggak boleh dan gue seumur hidup pun orang narkoba alamnya darah gue bersih Allah Alhamdulillah bersih jadi mulut Hai nah itulah pengakuan dari Firdaus oiwobo sementara sebelumnya Firdaus mengaku bahwa dia adalah bandar narkoba sejak SMP maka bandar narkoba ini tidak memakai narkoba entahlah kalau bandar biasanya berawal dari pemakai karena tidak mungkin menjadi bandar kalau tidak pakai narkoba sementara Firdaus terus mengatakan dia tidak pernah memakai narkoba entahlah ini mana yang benar guys dia memakai narkoba atau bukan karena pengakuannya mincla mincli terima kasih kawan-kawan ya nih yang dia bilang bandar narkoba 19 tahun kusat gue cuma 5 tahun jadi bandar narkoba ini 19 tahun subhanallah beliau ini betul-betul narkoba ngalahin gue gue dulu SMP keluar SMA kuliah lalu gue bawa narkoba berhenti stop nah ini 19 tahun plus ditangkep polisi lalu di penjara are you ready Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan halo sobat nah begitulah guys terus pengakuan dari si Firdaus Oiwobo soal narkoba kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Firdaus Oiwobo dengan Sandi Tumiwa mereka terus gandeng renteng ke mana-mana untuk membahas pesulap merah menantang orang pesulap merah dan juga dokter Richard Lee digugat berapa masyarakat 20 miliar Wow nggak punya duit-duit di calon nggak punya duit kegedean 20 miliar 100 juta aja ya sekarang ya inget ya inget ya saya bukan Sultan salah kalau kalian bilang saya Sultan salah saya ini hanya cucunya Sultan lu yang narkoba lu ngomong Narkoba dulu lu pernah dan gue kalau gue ini komandan Satga Satanan antinarkoba masa gue narkoba iya orang gua punya panty rehab narkoba masa gue yang narkoba nggak bisa lah nggak boleh dan gue seumur hidup gua pernah narkoba alamnya darah gua bersih Allah Alhamdulillah bersih jadi mulut saya miring itu miring ke sini saya tabrakan dulu mantan Nabi narkoba cari panggung lah kita udah punya banyak panggung beribu-ibu kali kalau yang itu nggak usah ditanggepin itu orang sakit orang miskin semua itu Oh iya jadi mulut gua miring itu karena gua tabrakan miring dan Kenapa pengakuan gue kemarin itu Oh kakek gua nikah sama Jin nikah sama Jin betul-betul percaya deh lu tanya orang bima diwawo sana bener gak abuwa atau sukiah Haji Muhammad Tabrin itu pernah nikah dengan Jin betul ini cerita kita jaman dulu gitu loh masalah benar atau tidaknya waulahualam sawab gua masih kecil nah begitulah jadi soal Jin juga dibahas tetapi pertama mengatakan benar dengan yakin 100% tetapi akhirnya digradasi dengan bahwa itu hanya cerita-cerita orang sana dan kemudian saat ditanyakan lagi kebenarannya dia ngeles lagi ya hanya Allah yang tahu nah begitulah memang si pengacara Firdaus ini yang mulutnya miring karena tabrakan katanya guys jadi agak miring jadi mungkin kumisnya itu dikenal dengan kumis lele karena yang tumbuh hanya di pinggirnya saja Sandi itu juga namanya betah karena akan mendapatkan panggung dengan terus menggandeng Firdaus Owi Wobo ini saya kan sape atau wawo kamu datang ke sana kamu jilek-jilekin saya kalau enggak kamu pulang tanpa kepala kamu Ratna udah nungguin nungguin apa ngapain gue si Ratna gue denger janda katanya ngukang janda loh aku iya ini yang hilang bandar narkoba 19 tahun buset gua ini jenis Kari ini di narkoba ngalahin gue ya Gue dulu SMP Gue pernah narkoba sampe gue kuliah Dari SMP gue keluar SMA Kuliah Lalu gue berdua narkoba berhenti Stop Nah ini 19 tahun plus Ditangkep polisi lagi di sejarah